Selanjutnya, saudara seorang warga negara asing merampas truk milik warga dari wilayah Canggu, kecamatan Kutautara. Dengan ugal-ugalan, wisatawan yang kemudian diketahui berasal dari Inggris itu, mengendarai truk yang bermuatan dengan ditutupi jerami, merobos palang pintu tol Bali, Mandara. Truk yang dikendarainya bahkan terus melaju, hingga masuk ke Terminal Keberangkatan Internasional Bandara Igus di luarai Bali. Bandung-Bali pada minggu marah. Sejumlah kendaraan serta sarana dan prasarana bandara pun rusak, akibat ditabrak oleh WNA tersebut. Pria asal Inggris ini pun saudara kemudian diamankan oleh petugas keamanan bandara. Sebelumnya, ia juga dikejar beberapa orang hingga ke dalam bandara, dan nyaris menjadi sasaran amuk masa. Saat ini, ia masih menjalani pemeriksaan di Polsekutautara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Merampas dan membawa lari sebuah kendaraan roda 4 jenis truk milik warga bermuatan patung. Kendaraan yang ditabrak dan fasilitas di bandara antara lain, kendaraan roda 4 Dehatsu Expander, kendaraan roda 4 Dehatsu Zigra, kemudian fasilitas bandara, palang pintu tol gate, masuk nomor 6, pagar besi bolar, dan hiasan pilar.